Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Apakah perbagiannya sama rata? Tidak, diatur lagi Ini cara pembagian ghanimah untuk prajurit Dibedakan antara yang berperang dengan menunggangi kuda Dengan yang berjalan kaki, istilahnya infanteri Bagiannya lebih banyak kemana? Ya jelas, penunggang kuda Makanya disini dikatakan Al-Faris Maksudnya, prajurit yang menunggang kuda Itu dikasih tiga bagian Tiga saham Satu untuk si prajurit Dua untuk kudanya Dua bagian untuk kudanya Warrajiru sahman Ada pun prajurit Yang berjalan kaki Itu dapat bagiannya satu saja Ini bukan berarti gak adil ya Adil Dan pembagian seperti ini berdasarkan hadith Ibn Umar Berarti Allah Bahwa Rasulullah SAW Membagi ghanimah Seperti itu Dua bagian Untuk kuda Satu bagian Untuk Yang berjalan kaki Yang satu bagian Yang satu bagian Untuk infanteri Dan ini Nabi lakukan Dimana Dikhaibar Dikhaibar Ya Ajama Rahimani Warahmukumullah Kenapa Kebagian untuk prajurit Yang mengendarai kuda Itu lebih Banyak Karena Lebih banyak Manfaatnya Ya Daripada prajurit Yang berjalan kaki Hada Firaq Mustakim Terima kasih